Halo guys, sebalik lagi di channel Bang Gendul kali ini aku lagi memakai custom room Corvus langsung aja kita bahas pertama langsung aja kita masuk ke menu dalamnya, disini ada network dan internet, tapi sebelum ke situ langsung aja ke Corvus setting ada game space, disini kalian bisa atur menu-menunya seperti ini ya seperti game space pada umumnya di AOSP, aku jarang memakai kalau di AOSP guys, kemudian ada timing, disini menu-menunya seperti ini, untuk font yang aku pakai, aku disini pakai font apa kemarin namanya, ini dia, Roboto Condensed ya, terus kemudian menu yang lain kayak gitu di bawahnya terus untuk status bar ada traffic indicator, kemudian status bar item seperti biasa, count terus untuk icon-nya bisa kita warnai bisa berwarna maksudnya terus kemudian menu-menu yang lain ada di bawahnya sini, ada combine signal, ini kalau kita enable signal yang muncul, ya signal yang internetnya lagi kita pakai, kalau misalkan wifi, berarti ntar yang muncul ya icon wifi nya, kalau seluler, ntar yang muncul ya icon seluler nya, terus kemudian ada quick setting, di bagian quick setting itu yang ini ya, tampilannya ini kemudian ntar kalian bisa atur disini ini menu-menunya, terus kemudian ada lock screen, untuk lock screen shortcut double tap to wake nya ini normal ya, gak ada masalah terus kemudian ada charging info ada pulse juga di bagian sini menu-menunya seperti ini, pulsanya bisa muncul di navi bar, di lock screen sama ambien pulse, untuk menu-menunya ada gravity, kemudian ada center mirror vertical mirror, smoothing terus color, untuk pengaturnya disini ya nah ini dia, tinggal pilih-pilih aja tinggal di setting aja kemudian ada menu baterai, disini menunya seperti ini terus ada notifikasi, menu-menunya seperti ini kemudian ada button dan navi bar disini, kalian bisa atur aku pakai yang tombol ya untuk tombol, kalian bisa pilih ke layout ntar kalau misalkan kalian pilih yang gesture atau full gesture, itu layoutnya gak bisa di klik ya layoutnya ini bisa di klik kalau kita pakai yang mode tombol guys dan untuk swipe button atau invert layoutnya ada disini buat muka posisi tombol back sama resen aplikasi lanjut, ada mislenos menu-nya cuma ada 2 unlock photo storage sama unlock higher fps in game udah ya, untuk Corvus settingnya seperti itu kita balik lagi ke device setting untuk network dan internet hotspot dan dateringnya ini sayang banget belum support buat datering VPN untuk menu yang lain seperti ini kemudian ada menu baterai untuk penggunaan baterainya menurutku ini standar aja aku sudah ganti baterai hippo ya dan ini sudah setahunan kira-kira baterai hippo ku ini lumayan awet dan masih stabil menurutku kalau pun ada penurunan, itu gak drastis sih terus kemudian untuk storage ini agak ngaco ya karena untuk di cek sistemnya kebaca 1,1 giga terus di bagian sound disini sayang banget gak ada direct sound ya gak ada direct atau misalnya lancar jadi untuk kualitas suaranya agak kurang kemudian di menu display ini masih standar untuk menu-menunya biasa aja gak ada yang istimewa untuk smile width-nya ini sudah aku ganti ke 411 ya untuk normalnya 392 untuk menu yang lain ada tap to wake kemudian table slip, kemudian ada wake on block ini normal semua guys kemudian ada juga wallpaper dan style di bagian wallpaper dan style untuk wallpaper-nya itu ada beberapa tapi ya biasa aja gak ada yang wah jadi hapekan aja terus untuk security ada pin, fingerpin, fast unlock, hpp locker, sama smart lock jadi ini sudah lengkap ya terus kemudian kita ke sistem ya untuk sistem tentu aja untuk bahasanya ini sudah ada bahasa Indonesia juga disini kemudian di bawahnya ada menu-menu seperti itu ada gesture menunya seperti ini switch screen screenshot disini ya terus ada enable advance restart jadi kalau kita tekan tombol power terus ke tekan restart ntar ada pilihan lagi ke sistem recovery ke bootloader atau ke sistem UI kemudian ada developer option disini memorinya 2,5 yang kepake sisanya 1,3 sebab kita jack di running services bener apa enggak ya free-nya 1,8 jadi ini masih terbilang lega banget oh jadi 1,6 sekarang dan ini yang berjalan di latar belakangnya seperti ini kemudian kalau kita lihat di about phone ya di about phone untuk lihat serinya atau versi berapanya kita kesini android 12 ini ya dan kernelnya masih pake curve plus bawaannya 4.19 aku sudah nyoba ganti kernelnya ini kernelnya btw maga newcam dan kalau misalkan kalian pengen ganti kernel kalian sebaiknya siapin juga file boot imj nya ya buat jaga-jaga aja kalian ntar bootload kalian bisa masih bisa flash bootnya dan disini untuk versinya yang aku download itu versi kemarin aku sempet nulis ya aku agak lupa yang versi berapa 3.1 kalau enggak salah nah ini dia ya corvus h12 v3.1 medusa dan ada 2 varian gap sama vanilla ntar untuk linknya aku taruh di deskripsi aja kelemahan di custom room ini selain kernelnya pake newcam biasanya kan allcam ya ini pake newcam dan sebaiknya kalian siapin boot dmc kemudian ini enggak ada aplikasi kamera jadi kameranya kalian harus install sendiri terus enggak ada aplikasi galeri atau foto ya biasanya kalau google itu enggak ada kemudian safety net nya ini kalau kita cek ya kita ceknya pake yasnak aja ya di yasnak run safety net nya kita lihat nah tidak tercentang sama sekali ya disini aku pake safety net modul ya pake modul safety net itu enggak ada yang berfungsi mungkin memang harus mengaktifin zgis ya ntar kalian bisa pake safety net yang zgis ya modul buat fix safety net tapi harus enable zgis nya ini ya dicoba aja pasti just pleng lah pake modul nya aku tunjukin juga ya nah ini dia ada beberapa modul buat safety net ntar kalian pake yang play integrity fix ya ini sudah pasti kira-kira 95% sukses lah kalau pake modul yang ini tapi ntar kalian aktifin zgis nya juga terus kemudian di quick setting ini enggak ada fps info enggak ada direction yang tadi sudah aku bilang ya dan untuk menu-menunya kalian bisa lihat sendiri ada screen recorder yang sekarang lagi aku pake kemudian menu yang lain ada di bagian bawah sini menu RAM terus cafe-in cafe-in tuh kayaknya jarang kepake ya terus ada udah itu doang ya enggak ada yang istimewa di kartu ini untuk Corvus Zen itu buat apa aku juga enggak terlalu mudeng ya cuma waktu kita klik kayak semacam mode tidur atau mode senyap gitu ya mungkin ya udah itu doang untuk hotspot dan tethering ini waktu kita aktifin dia masih bisa aktif bareng ya sama datanya juga tiga-tiganya bisa aktif berbarengan kemudian ada menu neck like ini berfungsi normal kemudian drag time ini juga berfungsi normal jadi enggak ada masalah di bagian ini guys nah ini gelap gelap ya ya kira-kira kayak gitu untuk review kali ini kalau misalkan ada pengen ada reklas silahkan aja tulis di kolom komentar terima kasih udah nonton see you bye bye